Intro Usai menerima pemaparan Kapolres Majalengka, AKBP Novia Natur Sanurrohmat di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Kapolres Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marieto bersama rombongan dan forum komunikasi pimpinan daerah Majalengka, meninjau kesiapan pengamanan venue Kano Slalom ASEAN Games ke-18 tahun 2018 pada bulan ini yang akan diikuti sekitar 14 negara di aliran Sungai Cipelang, Bendung Rentang, Jati 7 Majalengka. Kapolres Jawa Barat memastikan pengamanan terkait pelaksanaan ASEAN Games yang akan dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada bersama TNI. Aparat kepolisian akan dikirakan untuk mensukseskan jalannya ASEAN Games ke-18 sebanyak 750 personil, ditambah anggota TNI Angkatan Darat, Udara dan Laut, dan beberapa personil saat Pol PP dan BISUP. Jadi persiapan khusus cabang olahraga Kano di pendunan rentang Kabupaten Majalengka ini, tadi sudah papanan Kapolres pengamanan bahwa kurang lebih hampir 750 orang, anggota Polda, Polres, dan Polsek ditambah 135 TNI dari Andaman Barat, Andaman Barat, serta Laut untuk bisa membantu mengamankan. Saya perlu ingatkan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Majalengka ini bahwa dipilihnya Kabupaten Majalengka khususnya waduk bendungan rentang ini adalah bendungan kepercayaan. Dan baru pertama kali kan ada Kano di sini, jadi mari kita tunjukkan yang pertama keramataman warga Indonesia, kemudian ikut mensukseskan dan berdoa semoga Indonesia juga juara di sini, buat rumah kan juara. Calon atlet-atlet Majalengka, sebagaimana Anda ketahui, sebelum ada paralel, itu kan tidak pernah ada atlet paralel, tapi begitu ada, itu muncul atlet kita bahkan jadi juara tuh, minimal jadi mendapat pendali perungku. Itu baru satu tahun, dua tahun. Ini pun harapannya kita punya fasilitas, tempat yang indah, ya bukan hanya orang Majalengka, mungkin orang luar pun yang akan tertarik untuk itu. Jadi karena ini sebagai juga objek wisata nantinya. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Warus Penditri, Berita TV, Salam Terima kasih. Terima kasih.